Pemko Pekanbaru terus melakukan sejumlah upaya dalam rangka persiapan pelaksanaan APEXI wilayah regional 1 Sumatera. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru Ardian Sah menjelaskan, APEXI di Kota Pekanbaru akan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 1 hingga 3 Februari mendatang. Pembukaan APEXI akan diawali dengan gala dinner bersama seluruh wali kota sewilayah regional 1 Sumatera. Kegiatan APEXI juga akan dimeriahkan dengan pawai budaya. Kegiatan pawai budaya ini akan dipusatkan di kawasan Gajah Mada pada tanggal 3 Januari. Pemko Pekanbaru menyiapkan sekitar seribu orang peserta dalam kegiatan pawai budaya tersebut. Kegiatan pawai budaya dalam rangka APEXI kali ini akan mengangkat tema Petang Balimau sebagai salah satu ciri kebudayaan Kota Pekanbaru. Ardian Sah menambahkan kegiatan APEXI kali ini merupakan momentum yang tepat bagi Pekanbaru untuk mempromosikan kearifan lokal dan budaya yang dimilikinya. Sampai Allah pelaksanaan APEXI sendiri secara umum adalah dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Pawai kita laksanakan di tanggal 3 hari Sabtu jam 08.00 pagi di Jalan Gajah Mada. Jadi persiapan kita sekarang adalah mempersiapkan pelaksanaan pawai secara umum. Insya Allah akan diikuti oleh seluruh peserta APEXI sebanyak 24 kota, sewilayah satu. Kemudian untuk Kota Pekanbaru sendiri mempersiapkan rombongan pawai kira-kira ini jumlahnya hampir seribu orang dari seluruh unsur. Pemku Pekanbaru juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mendukung penuh kegiatan tersebut dengan cara menjaga keamanan dan kondusivitas kota. Karena selama 3 hari tersebut, Kota Pekanbaru akan kedatangan tamu dari berbagai daerah sewilayah Sumatera.